Ya Hanana subhanallah coba lihat maka ruh itu harus kalau kita ingin ujar sehabdogan dan jalan ini kalau anda ingin mengetahui ilmu-ilmu yang diberikan Allah kepada Adam itu para kiruh anda masuk kiruh anda masuki ke alam ruh anda sendiri kau lho Pak Pian masuki ruh Hai munruhui rahayu bini pian kau aja kalau masukilah nah nah nggak apa-apa jalan masuki ruh aja nah tapi kena tuh bongkar paham aja kena Insyaallah ini kan menegang akan terus nah contoh pi alamin huruf maka di dalam pengertian diantara wa'allam al-adam al-asma'akullah itu diantara di dalam itu yang paling pokok dari semua yang terpokok omat yang pokok dari semua yang terpokok itu kalimat la ilaha illallah kalimat la ilaha illallah subhanallah sudah dibatasi itu keadaan jalan pokolal pokolak liseh Abdul Wahab Asyarani payakulu ru di dalam riwayat al-imam Ahmad al-bajari watabroni wawairihim biisna di Hasan dengan sanat yang Hasan wapiha da'api mustadrak pitalkini kalimatin la ilaha illallah lima jidibni bayani makolak sehfi adabi zikri beberapa para seh mengajarkan kepada kita untuk mentalkin hidup kita itu dengan kalimat la ilaha illallah wabayan ijatul talqin wabayanaka idu ta'aliki bizzikri fa'alam rahmatakallahu annahu waradha talqin Rasulullah SAW di ashabihi Rasulullah mengajarkan talqin itu di kalimat la ilaha illallah la ilaha illallah jamaatan wafuradiyan apakah secara berjamaah atau bersendiri-sendiri watarsila til sil silati mingkuli minhum li zamaah apakah secara renteng-perenteng la ilaha illallah ataukah tidak terserah mau sendiri mau berjamaah maka patisalu piha maka sendaklah engkau sambungkan diri engkau dengan kalimat la ilaha illallah pa'innahu piha usuluddin itulah pokok daripada agama wa usulu piha hakikatil muhammadiyah itulah usul pertama kali mengapa hakikat muhammadiyah itu diciptakan yaitu nur muha nur muhammad wa piha minha kana yauman mustami'an ma ashabihi pakola suatu hari Rasulullah SAW datang melihat sahabat bekumpul-kumpul duduk-duduk bekumpul hal pikum gorib lalu tiba-tiba datang kita bawa kumpulan bawa penderan sambil berjikir-jikir bahwa itu nabi melihat terkajut ada orang asing disini orang asing itu maksudnya lain agama Islam kereda ya Rasulullah kereda disini kami orang Islam yakni ahlul kitab maksudnya adalah ahlul kitab kereda ya Rasulullah kalau lu la ya Rasulullah tidak ada ya Rasulullah pak amara bikul kilbab lalu Rasulullah menyuruh menutup pintu tutup pintu justru kokola apa yang dikatakan maksudnya irfau aidi yakum wakulu la ilaha illallah maka keraskanlah atau angkatlah dua tangan kalian dengan mengucap la ilaha illallah nanti jikir la ilaha illallah ini ada dua belas lafas dalam la ilaha illallah ini oleh Syekh Abdul Kedar Jalani tiga lafas la ilaha illallah nanti lafas kedua adalah Allah lataku musa'ah li ahadin yakulu Allah 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 tidaklah seseorang mengatakan kalimat Allah 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 maka kiamat tidak akan datang nah saking hebatnya la ilaha illallah ini nah bila pian siap membaca kiamat tidak akan datang yang ketiga fisir ya abdi zikir sir dalam diri manusia karena sampai aja sana la ilaha illallah waqola sadat Ibnu Aus berkata sadat perawai hadis sadat Ibnu Aus farafana aidina farafana aidiyana sya'atan wakulna pada waktu itu kami pun mengangkat kedua tangan kami sa'atan sesaat pakulna kemudian kami mengucap la ilaha illallah sumakola rasulullah sallallahu alaihi wa sallam kemudian rasulullah sallallahu alaihi wa sallam bersabda berkata Allahumma innaka ba'asani Ya Allah sesungguhnya engkau telah mengutusku bihajihil kalimati dengan kalimat ini wa amartani biha sesuai Allah sesungguhnya engkau Allah telah mengutus aku ke dunia ini untuk mengajarkan kalimat la ilaha illallah terus wa amartani dan memerintahkan aku biha dengan ayat dengan kalimat itu wa wa adatani alaihal jannah dan menjanjikan orang yang mengucap kalimat la ilaha illallah apalagi mendalaminya memahaminya mengenalnya mau makinnya tuh la ilaha illallah la ilaha illallah aljannah pastilah dia pasti masuk surga subhanallah oke pak pak luar biasa kalimat la ilaha illallah tapi masalahnya kita ini mengucapkan la ilaha illallah itu kapan paling sejam sehari ya kah makanya saya Abdul Kaderjali ini mengajarkan bagaimana mengucap la ilaha illallah itu seharian full seharian full full time la ilaha illallah tapi tidak harus dengan ucapan li lisan ya kah nam kita baca ini apa lisan la ilaha illallah la ilaha illallah hati kelain kita ucap Allah kata saya Abdul Kaderjali ini kita sebut la ilaha illallah Allah 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 tapi kita lupa dengan Allah kenapa kita lupa dengan Allah mudah jawabnya karena kita tidak mengenali Allah subhanahu wa ta'ala karena kita tidak marifatullah kalau kita sudah marifatullah tidak anda sebut pun anda sudah berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala subhanahu wa ta'ala kita ulangi nah ya kah nah ini gesen kita mati nih gesen kita mati nih gak ada lagi juga lah kita nih sugih nang kaya Nabi Sulaiman gak ada juga kita ini ya kah awal lagi sugih pinahnya pinah nang kada kawai sugihnya lagi pang sini nah nah ya kah pinah anak mati semuanya pang lah nah nang ini nang dipakainya mana lagi bihan agama anak belajar agamakah ulun lebih 30 tahun belajar agama pintar kada juga anaknya ulun nih apa ujung-ujungnya dari umur ulun ujung-ujung ulun belajar apa ma'rifatullah ma'rifatullah ulun belajar pikih lapah belajar pikih tuh belajar pikih belajar mukarnatul fikih perbandingan kitab pikih majab hanapi apa majab sapi apa majab hambali apa yuk yuk majab apa lagi nang kada dipelajari imam maliki belajar juga ulun majab siyahin melajari ujung-ujungnya napa itu kah amal kita ha amal yang paling besar itu kah amal yang besar itu adalah amal ma'rifatullah karena itulah hakikat penciptaan alam semesta ini yang hakikat itu bahkan orang bungul aja orang bungul pembungulnya di dunia kada kisah ya dah pembungulnya di dunia nah dia ucapkan la ilaha illallah sudah berharga surga baginya orang bungul baik mengucapkan la ilaha illallah kada tahu pulang artinya nah la ilaha illallah la ilaha illallah sudah berharga surga baginya apalagi pian memahami kalimat la ilaha illallah apalagi pian memahami ma'rifatullah itu sedemikian rupa luar biasa subhanallah nah tidak ada amal yang lebih tinggi daripada kalimat la ilaha illallah wa abdalu zikri maka seabdal abdalnya kalimat yang engkau ingat kepada Allah itu li kalimatin piha la ilaha illallah pakul fiha bijikri lahi ala qalbika kemudian ingatlah berjikirlah ala qalbika setelah engkau ucapkan la ilaha illallah masukkan dalam hatimu Allah 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 kama yakul uminkau oleh Rasulullah sallallahu Allah bidar bin dengan sesuatu gembak mentah nyaring kan gak bapak la ilaha illallah la ilaha illallah Allah 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 supaya membekas dalam hati kita supaya kita makin dekat dengan ruh kita bila kita sudah dekat dengan ruh kita kita akan melihat nanti dengan basirah kehidupan ini la ilaha illallah kita pahami dengan basirah kita dengan basirah kita la ilaha illallah kemudian Allah 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 dari Allah itu nanti akan lahir tipul ma'ani yang pertama li zikri fiha fi sirri abdin yaitu zikir sir kita terlahirlah kalimat hu 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 coba hija alam kada percaya itulah Allah berfirman kul huwa katakanlah dia allahu as somadu ya kah? kul huwa allahu ahad allahu soh somad itulah katakanlah dia dia itu siapa? Allah Allah itu siapa? ahad subhanallah nah luar biasa mudah-mudahan kita lebih suka untuk mengucapkan la ilaha illallah ketimbang kita bercanda terus dengan kehidupan duniawi ini mudah-mudahan Allah memberikan makhfirah ampunan kepada kita sekalian wallahul mu'afiq waqam wa tariq Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh